Dia hybridnya ini, si baterai itu membantu kinerja si mesin Kemarin di tes sama kompas itu dapet 1.16,6 Nah kita tes sendiri tadi itu dapet sekitar Cuman yang gue happy sih Sampai jumpa Nah saya kali ini lagi ada di Suzuki Pulau Gadung Saya diminta untuk review si R3 Hybrid nih Yang digadang-gadang memang dia hybrid ternurah di kelasnya Dan setelah gue liat, interiornya kok cakep ya Kayak audisi gue nih gitu kan Dia udah wooden panel dan segala macam Menurut gue ya cakep ya Terus dia juga sudah punya cruise control Untuk di mobil jenis ini punya cruise control itu sesuatu banget Nah dia bilang dia punya hybrid ya Nah seperti yang di video-video gue sebelumnya Hybrid akan jauh lebih cepat terimplementasi di Indonesia Daripada full EV ya Kalau menurut gue ya pribadi ya Dan ini salah satunya Kenapa si Indomobil juga ngebikin si R3 ini hybrid R3 ini kan kita udah tau lah ya Ini mobil legend ya bro Ini bukan kayak mobil baru kemarin sore nongol gitu kan Mesinnya masih sama pakai mesin K15 Which is mesin R3 juga yang lama gitu kan Nah dimana dia hybridnya ini Si baterai itu membantu kinerja si mesin Jadi masih hybridnya masih yang Bukan yang full electric ya gitu loh Kalau misalkan hybrid yang full electric kan Berarti kan si mesin hanya di standby kan Untuk menjadi genset nih gitu loh Nah kalau ini Si engine masih menjadi penggerak roda yang dominan Cuman si baterai itu Dia dikasih 6Ah 12V Dia garansi 5 tahun baterainya ya kan Nama dia kan Itu untuk intelligence start stop lah ya Jadi ini ada intelligence start stopnya Ketika misalkan lu berinti dalam waktu yang lama Dia akan matiin mesin Dan dia akan hidupin lagi Ketika lu jalan yang udah di kilometer Yang udah agak di atas 20 km per jam Engine-nya baru dinyalain sama dia gitu loh Dan si motor itu juga masih membantu kinerja si engine gitu loh Jadi ingat ya ini hybridnya Ya belum yang dominan Jadi si engine masih yang lebih dominan Untuk mendorong si roda gitu loh Atau penggerak rodanya masih engine Dia yang ini dia keluarin manual Which is bagus ya menurut gue ya Kalo lu hybrid manual Biasanya ya jauh lebih irit bro Kalo lu bawa mobil manual ya Karena kalo lu bawa mobil Matic Biasanya sih lebih boros sedikit Temen borosnya itu paling Ya 5-10% lah ya Gak sampe gimana-gimana gitu kan Disini ada auto start stopnya Lu bisa matiin dan hidupin terserah lu Ada traction controlnya Which is traction control Suzuki Sekarang juga udah lumayan ya Bukan cuman panjang doang gitu kan Kemudian si park assistnya juga udah ada Ya biasa lah ya Cuman yang gua happy sih Interiornya Suzuki Sekarang dia cukup nice lah ya Untuk di kelasnya ya kan Terlebih karena kompetitornya Dihajar kayak expander Sargaster Itu kan mereka dipaksa Untuk merubah interior Menjadi lebih smooth lah ya Lebih bagus lah menurut gue Dan ini terbukti sih Sesuai fungsi Gak terlalu ribet Karena Suzuki kan dari dulu kan Interior juga gak terlalu ribet ya Pencetannya juga cuman sedikit kan Gak kayak Kalau gua jujur ngomongnya Kayak Audi gua bisa kan Mobil-mobil Eropa Pencetannya kan banyak banget tuh Nah bikin lu bingung gitu kan Kalau ini sih gak sih Cukup simple Dan kemudian dia juga udah Include sama bluetooth Untuk nyambung ke Handphone lu Sehingga lu Udah bisa langsung bluetooth call Di dalam mobil ya kan Nah itu untuk yang punya pacar 1 Kalau yang punya pacar 2 Jangan sekali-sekali lu bluetooth call Di dalam mobil Ntar ketauan gitu kan Nah Untuk konsumsi bahan bakar Kemarin Dites sama kompas Itu dapet 1 16,6 Nah kita tes sendiri tadi Itu dapet sekitar 1 banding 17 Which is 1 banding 17 sih Lumayan ya Maksudnya Untuk di kelasnya Kayak Expander Stargazer Kita kan 19-19-19 Kan gitu loh Dan Avanza sendiri yang baru 1 10-11 lah ya Lu hebat Lu dapet 1 12 Lu hebat ya gitu kan Dan jujur ngomong sih Gua dulu punya Swift juga Sekitar 1 14 sih Itu Swift yang jaman Jaman gua lulus kuliah 2009 Gak masalah ya Swift gua ya 2009 itu Udah 1 banding 14 sih Itu Swift sih Jadi memang Kalau lu mau ngirit Enginenya Suzuki Memang tidak didesain Untuk boros gitu loh Enginenya Suzuki Memang didesain Untuk ngirit Dan memang dia Kencang sih bro Enginenya sih Kalau menurut gua ya Cukup lah ya gitu loh Tenaganya untuk Ngangkat bodi segede gini Itu cukup banget Nah baterainya Gak terlalu gede ya Terletaknya di bawah Jog passenger di sebelah Nah itu Bagi gua Mengurangi banyak problem Ketika misalnya nih Lu ngelewatin banjir Atau mobil lu Ngegasruk gitu kan Itu menyelamatkan Banyak problem banget Yang timbul dari situ Ketika mobil-mobil itu Memasang baterainya di luar Itu kalau banjir sih Hati-hati ya Walaupun itu DC gitu kan Ya hati-hati aja gitu loh Karena kan Menamanya produk elektrik Kita gak tau Bisa konsult atau enggak Cuman Kalau yang ini Dia ada di dalam Sehingga jauh Lebih menyelamatkan Lu dari banyak problem ya Kalau menurut gua ya Jadi dia cukup oke sih Maksudnya desainnya Juga cukup oke Karena ini kan desain dari Suzuki Maruti Maruti itu Kiblatnya masih lebih banyak Ke India gitu loh Nah untuk steering Udah oke banget ya kan Dan lu lihat deh Dia interiornya cakep Rapih Dan untuk engine K15 Lu tau lah Engine ini Tidak ribet Cuman memang engine ini Harus didinginkan Sedingin-dinginnya Sehingga Nanti di waktu-waktu tertentu Lu harus tau nih Coolant harus diganti Gitu kan Yang bagus Karena ketika coolant itu drop Temperatur naik Biasanya ngelitik gitu loh Nah ngelitiknya Biasanya sih Gara-gara dari panas ya Dan bensin juga Lu jangan terlalu jelek Bensin pakenya Karena mobil ini Hybridnya cukup ngirit Lu bisa spend Untuk bensinnya Lebih bagus dikit sih Sebenernya sih Nah untuk engine Kita lihat ya Nah kalau di engine Kita pakai engine K15 yang standar lah ya Maksudnya standar Suzuki Which is engine ini Udah tahan banting lah ya Udah kita udah tau lah ya Kinerjanya Dan ngiritnya juga Kita udah tau Nah dia Hybrid baterainya Terletak di bawah jok Jadi dari sini Hanya disambungin kabel aja Ke bawah Dan itu berguna untuk Membantu si engine ini Dalam proses start-stop Kayak misalkan Intelligence start-stop Itu kan dipakai Untuk ketika lu lagi Di lampu merah Lu berhenti agak lama Sedikit Atau lu kena macet Dia akan matiin Tetapi ketika lu Angkat remnya Dan lu gas Dia di kilometer tertentu Akan menyala lagi Mesinnya gitu loh Nah itu fungsinya Untuk menghemat lu BBM juga cukup lumayan sih Itu sih dari situ sih Alternatornya cukup gede sih Gue lihat tadi Untuk ukuran engine yang Cuma segini Jadi ya cukup gede Jadi gak pusing lah ya Untuk kelistrikan Mobil ini Harusnya jauh lebih stabil sih Dan Baru sekali Dia ecunya Kerjasamanya sama bos Kalau dulu ecunya Bukan bos Nah ecunya Kalau ecu Suzuki kan Kalau lu orang yang Udah sering ngeliatin gue Remap Dia emang cuman segini ya Gedenya ya Kalau kita remap kan Kita bongkar tuh Yang ini bos sih Jadi chipsetnya pasti Inveneon tricore Jadi ya Kita lihat ini nanti Bisa diremap apa enggak Cuman Biasanya sih Kalau orang-orang yang Pegang hybrid Maunya dibikin Lebih irit lagi sih ya Bukan dibikin lebih kencang sih Kalau untuk urusan kencang Gue yakin sih oke sih Karena dia manual kan Jadi gak terlalu ribet Mobil ini Nah Banyak promo-promo Oleh Suzuki Di awal tahun ini Nanti kita akan Tanyakan langsung ya Ke salesnya Promo untuk dari Channel Youtube Doktor Mobil Apa saja nih Untuk teman-teman Domo lovers kalian Nah di sebelah saya sekarang Udah ada sales representatif Dari Suzuki Terada Pulau Gadung Nah dia akan Memberitahu nih Harganya kira-kira Dari berapa Mampir berapa Terus promonya apa aja Karena ini kan Digadang-gadang menjadi Mobil hybrid Ter murah ya Di Indonesia nih hari ini Dan which is bener sih Mas gimana mas Promonya apanya nih Oke Saya Adit dari Suzuki SBT Pulau Gadung Untuk promo R3 Hybrid ini Ya kok Ini ada dua tipe Ya R3 Hybrid GX Dan R3 Hybrid Sport Ya Nah untuk yang Manual Matic NIK 2022 Kita masih ready Ya kok Nah untuk promonya Diskonnya ini Sampai 33 juta Banyak banget Ya kok Lumayan loh 10% lebih kan itu berarti Ya betul 33 juta Untuk di bulan Januari ini aja ya Kita sampai akhir bulan Januari ini Programnya Diskon sampai 33 juta Nah untuk yang R3 GX Hybrid Matic ini DP nya itu hanya 50 juta Angsuran 3,6 Ya kok Nah ini Khusus promo Di bulan Januari ini Nah tentunya Kalau misalnya Dari temen-temen Yang langsung SPK Atau pemesanan Di bulan Januari ini Kita akan tambahkan Untuk bonusnya itu Ada e-toll card Sendilah 500 ribu Oke e-toll card langsung ya Lumayan men E-toll card kan sebentar lagi Mau dibikin itu kan Di seluruh Jakarta Mau di Mau di casin kan Lu keliling-keliling Nah sebenernya Kalau menurut gue sih Lu diskon 30 juta Sudah banyak banget Karena itu udah di atas 10% nih Yang ini paling rendah aja Harganya 270 juta men 270 juta Lu diskon 30 juta Udah tinggal 240 juta men 240 juta Lu dapet mobil hybrid Baru lagi gitu kan Which is menurut gue sih Lumayan Konsumsi BBM 1.17an Oke lah ya Maksudnya untuk lu Di dalam kota Buat kegiatan Sehari-hari lu Lu bisa savings Banyak sih Dari mobil ini sih Dan Kalau bagi gue ya Lu orang yang Masih ragu Beli hybrid Sama nih Kayak gue nih Kan kita juga Kita setelah lu juga bilangin Kan jangan buru-buru Jangan buru-buru Nah lu tanya yang jelas nih Garansinya apa saja nih Kalau ini tadi gue tanya Baterainya udah digaransi Sama dia 5 tahun gitu Atau 100 ribu kilometer Jadi lu gak usah pusing gitu loh Lu tanya aja Kalau bagi gue sih Ya namanya lu beli mobil baru Kan lu beli garansi bro Gitu loh Jadi lu tanya garansi yang bener Apa aja lu dapet garansinya Yang rusak apa aja Gitu kan Kalau gue satu lagi Yang gue tanya Starter motornya digaransi gak Gitu loh Kalau starter motornya digaransi juga Selama 5 tahun Udah aman bro Karena dia intelligent startup kan Jadi intelligent startup Starter motornya akan banyak nyala nih Nah kalau diskon segitu sih Lumayan sih bro Menurut gue loh ya Menurut gue loh ya Itu lumayan sih Jadi di harga 240 Lu dapet mobil hybrid Kapan lagi bro Oke mungkin sekian dulu Penjelasan dari saya Jangan lupa subscribe Like dan comment Di youtube-youtube kami Thanks